bismillahirrohmanirrohim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur-sedulur Ustaz Danu Official Channel kemudian Pak Tung Family Channel Pak Haji Zai di belakang kamera, ya Allah ya semakin cerah wajahnya semakin bersih kemudian juga ada Mas Al, Assalamualaikum Mas Al Masya Allah ganteng ya Pak Ustadz ya Pak De, ya kemudian juga ini ada istri saya, Alhamdulillah saya ajak kesini karena emang pengen ikut sepanjang kemarin tinggal beberapa hari syuting, sekarang pas saya mau ketemu Pak Ustadz ikut dong, gitu Pak Ustadz Alhamdulillah terus Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini kita bisa membahas sesuatu yang insya Allah menjadi manfaat ya Pak Ustadz ya bukan hanya untuk kita ada disini tapi juga untuk semua, seluruh-selur Ustadz dan Official Channel semua dan juga Pak Tung Family Channel dan semua yang menyaksikan video inilah siapapun itu mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini Amin Sebelumnya Pak Ustadz, saya mau salih gua Alhamdulillah Ya Allah, Pak Ustadz sehat ya Alhamdulillah Ini pembahasan kita hari ini ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita setiap saat, apalagi di agama kita itu agama Islam setiap kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan kita selalu melakukan hal ini yaitu berdoa mau masuk toilet ada doanya mau makan ada doanya setelah makan ada doanya keluar dari toilet ada doanya apapun kegiatan kita selalu disertai dengan doa ya Pak Ustadz ya karena doa itulah senjata bagi orang Muslim Nah, tapi kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih daripada itu bahwa memang ketika Pak Ustadz sering sekali menyampaikan sejak di silaman kolbu maupun ketika kita berbincang lewat vlog seperti ini bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh Ini Pak Ustadz ya Nah, sekarang Bubi mau nanya pertanyaan pertama soal Pak Ustadz sebelum kita terus lanjut nih sebagai pembuka juga dari Pak Ustadz bahwa ketika seseorang itu berdoa Pak Ustadz dia berdoa karena menginginkan sesuatu atau mungkin doa untuk ya kemaslahatan dirinya membuat keluarganya gitu Pak Ustadz ya ketika memang doanya itu terkabul ya itu Pak Ustadz orang itu berdoa sungguh-sungguh kemudian dikabul misalkan doanya tuh ingin kehidupannya diangkat derajatnya oleh Allah SWT nah kemudian terkabulnya doa tersebut tidak jauh ketika orang itu berdoa misalkan dia berdoa hari ini sungguh-sungguh kepada Allah kemudian besoknya Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kemudian orang itu berpikir bahwa Alhamdulillah doa saya terkabul nah pertanyaannya bolehkah orang itu merasa bahwa doanya itu dikabulkan atas permintaan dia atas doanya dia atau baiknya sebagai seorang muslim seperti apa menyikapi ketika doanya dikabulkan silahkan Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amin 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 Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Mas Bobi terima kasih jadi sebenarnya memang Allah sudah memberikan catatan di dalam Quran surah ayat 26 tersebut itu menjadi acuan kita untuk berpikir sebenarnya jadi Allah akan mengabulkan doa dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman kuat sekali imannya dan juga mengerjakan amal soleh wa yastajibu'l ladina amanu wa amilu soleha jadi di titik ini sebenarnya tidak semua orang yang beriman dan beramal soleh doanya langsung dikabulkan tidak seperti itu kadang dikabulkan langsung bisa kadang butuh waktu satu bulan satu tahun sepuluh tahun tergantung Allah nah catatan yang orang yang beriman dulu ini sama beramal soleh itu adalah kalaupun dia dikabulkan doanya langsung apa yang terucap di dalam mulutnya lisannya kemudian kemudian apa yang terucap setelah doa itu terjadi seminggu satu bulan satu tahun lima tahun dari doanya itu kalau seorang yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu dianggap bertakwa kepada Allah Ta'ala benar suatu saat dia berdoa ini yang ambil suatu keadaan saja ya dia berdoa dikabulkan nah pada saat dia dikabulkan dia mengucap doa saya ini memang sekedar kewajiban saya sebagai seorang Islam yang harus berdoa kepada Allah Ta'ala jadi saya berdoa dan kalau saat ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala ini hanya bonus dan yang jelas dikabulkan doa ini tidak lebih malah menambah ujian bagi saya nah seorang yang membicarakan itu di titik itu dia lulus di titik itu dia lulus menjawabnya kemudian satu minggu dua minggu dia ngomong gak dengan yang dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala oleh orang kepada orang lain ngomong gak dia dikabulkan doanya kalau dia ngomong berarti ada unsur ujub sama ria ada disitu Pak Ustaz ya biasanya tetap ada apalagi ada orang yang gak ngomong seperti itu kecuali dia memberikan omongannya omongan yang mendidik kalau kamu ingin dikabulkan doa imanmu kuatkan amal soleh harus kamu kerjakan nah ini beda sudah jawaban dia mendukung firman-firman Allah dan hadis Nabi jadi seorang yang ingin dikabulkan doanya salah satunya adalah iman dia kepada Allah kuat dan dia selalu mengerjakan amal soleh kebaikan-kebaikan di muka bumi dikerjakan nah itu boleh dia lulus lagi kalau dia ditanyain seperti itu oke nah berarti gini Pak Ustaz jadi ketika ada orang nih nanya nih wah korang udah bagus nih ekonominya misalnya dia cerita ya doa saya dikabul oleh Allah itu satu berarti ada rasa ujub itu ujub nah yang kedua ketika orang ini gak nanya misalkan ya dateng gimana rumah saya bagus kan ini doa saya dikabul itu lebih parah lagi berarti lebih parah daripada cuma ujub dia mau ngomongin aja dia sendiri kan gitu ya berarti unsur dakwahnya dia kan ada juga orang benar-benar seperti ini kenapa saya bilang bahwa doa saya dikabulkan saya tuh pengen menginspirasi bahwa dia tuh harus berdoa juga seperti saya ketika dia mungkin berkata bahwa doa saya dikabul tetap itu bahwa ada niat mungkin mau menginspirasi orang tetap ada ujubnya Pak Ustaz ya menginspirasi orang itu kan di mulut mas hati itu kan malaikat atet itu kan gak bisa ditipu oleh mereka si ujub sih itu gak bisa ditipu betul dia menginspirasi agar orang itu dekat sama Allah malaikat roket tahu kok dia betul-betul mengajarkan ketakwaan kepada Allah bukan memaksa Allah untuk memberikan apa yang diinginkan kan semua paham para malaikat itu seperti itu karena dasar-dasarnya sudah sangat jelas makanya kalau doa itu bagaimana kalaupun mamanya tadi ini kan belum selesai nih ada orang yang dia imannya cukup bagus kemudian amalsornya bagus pada saat dia minta lagi belum dikabulkan minta lagi belum dikabulkan minta satu bulan satu tahun dua tahun lima tahun sepuluh tahun belum dikabulkan dia tidak pernah ngeluh dengan tidak belum dikabulkan itu para malaikat itu sudah tersenyum dia tidak mengeluh dia hanya doa doa itu diserahin sama Allah karena apa Allah yang maha mengetahui kapan doa itu mau diberikan atau dikabulkan oleh Allah dia tahu Allah itu akan memberikan kapan jadi dia hanya berdoa saja biasa nah itulah orang yang tawaduk rendah hati dia tidak protes kepada Allah bukan beda lagi dengan orang bedanya apa orang yang berdoa sepertinya menyuruh Allah memaksa Allah untuk memberikan agar doanya dia dikabulkan kan beda orang yang beriman beramal soleh yang bertakwa kepada Allah tahu kalau memang doanya ini dia merasa memang belum dikabulkan belum doa yang memaksa itu seperti apa contohnya doa yang memaksa kepada Allah itu mamanya ya Allah kabulkan doaku aku pengen ini ini nanti aku sedekah itu kan memaksa ada Allah yang memberikan rezeki kepada dia tapi dia membohongi Allah dia akan bersedekah kan lucu itu ya ada mamanya dia memaksa Allah dengan membaca bacaan tertentu yang diyakini itu bisa menjadikan goalnya dikabulkan sama Allah ta'ala itu memaksa juga sama jadi dia tidak mengukur dari imannya dan amal solehnya tidak diukur dari situ sekarang di media sosial terutama banyak banget ulama-ulama yang kita tidak usah sebut tetapi rata-rata aku masih scroll banyak tentang cerama-cerama bahwa kamu mau kaya kamu mau diangkat derajat sama Allah kamu mau jadi baca zikir ini baca doa ini maka kamu pasti akan jadi kaya maka kamu pasti akan ya dengan zikir ini zikir ini itu seperti apa ada kata pasti lagi kalau ada kalimat pasti yang diucapkan oleh orang tersebut berarti dia menjadikan dirinya sendiri Tuhan dia tahu kapan rezekinya datang dia tahu persis termasuk tahu macam-macam nah kalau saya enggak komen yang seperti itu tapi cobalah sendiri bisa enggak kan gitu satu yang kedua adalah ini gambaran yang paling mudah aja lah ya yang namanya orang berdoa kan dia biasanya bilang pasti dikabulkan banyak kok teman-teman pendakwah itu yang dia sakit pasti doa mohon di beri kesembuhan tapi malah banyak yang meninggal nah dari mana coba kenapa dia meninggal padahal masih muda masih umur sekitar 40an tahun masih yang kelihatannya soleh di mata manusia ada dan dia katanya pasti bisa pasti dikabulkan sering ngomong seperti itu saya sering mendengar tetapi dia sendiri meninggal dari mana itu kenapa nah bukan kenapa karena beliau enggak faham mengukurnya kalau beliau itu sudah bercerita pasti itu dia bermain dirinya Tuhan yang yang pasti itu hanya milik Allah sebenarnya kalau kita manusia enggak pasti enggak pernah pasti enggak ada yang pasti oh namanya orang menikah ya kan orang menikah mamanya dia itu maharnya dibacakan surat ar-rahman aja bisa cerai dia iya benar 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 lah kenapa lah baca kok surat ar-rahman malah nakutin surat ar-rahman itu kan surat untuk kita-kita yang sering berdusta lah emang kalau kita baca itu tahu enggak kita itu termasuk berdusta atau apa enggak itu tahu enggak sebenarnya kalau menurut saya seperti saya itu baca surat ar-rahman itu takut malah nangis kesannya saya yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta lah kok dipakai untuk apa maharnya itu ya kenapa itu bisa 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 ya karena memang seperti itu walaupun boleh surat dalam Quran oh boleh insyaallah boleh tetapi kenapa dia seperti itu ya karena bisa aja memang mau jago-jagoan aja biar kelihatannya islami walaupun boleh silahkan kecuali kalau memang dia laki-laki yang dia tidak punya harta sama sekali nah boleh lah saya tunduk insyaallah saya akan tunduk saya akan mendengarkan beneran tapi kalau dia sendiri itu harta punya mau apa terusan kenyataannya juga pisah dan banyak yang seperti itu temen saya aja nikah di pada saat umrah di depan Kak Bah pisah 3 bulan iya 3 bulan pisah langsung astagfirullahaladzim mau apa ya nikahin orang Arab sendiri enggak bisa kita yakini bahwa dengan nikah di depan Kak Bah itu langgeng enggak bisa siapa yang bilang langgeng yang pasti itu milih Allah yang bilang langgeng itu kan otaknya manusia itu sendiri yang bilang pasti itu kan otaknya dia enggak enggak bisa enggak bisa kalau dia bilang pasti itu dia bisa aja tahu malah matinya dia tahu nanti enggak ada yang bisa pasti sesuai pengalaman dia dia melakukan itu tiba-tiba doanya dikabul boleh pengalaman tapi saya akan cerita di titik pengalaman itu yang dia ceritakan apa Allah maha pengasih atau sebenarnya dia itu diberikan isti jurat oleh Allah Ta'ala enggak akan tahu setelah dia itu diberikan oleh Allah Ta'ala doanya dikabulkan walaupun dia itu seorang pendakwah dikabulkan kemudian dia ngomong ngalor ngidul ngamor itu kan ujuk riak sudah muncul dari mana itu dia sudah kecempang sama atit terus-menerus akhirnya yang diomongkan bukan tawadudnya dia kepada Allah Ta'ala tetapi malah ujuknya dimuncul nih aku baca ini nih aku baca ini baca dibaca ini belum ada yang dikabulkan belum tentu berarti pada dasarnya memang ketika memang Allah mengabulkan itu kita justru harus waspadai dalam arti Ya Allah seperti yang Pausat bilang tadi berarti kita bersyukur kemudian setelah bersyukur berdoa bahwa Ya Allah ini adalah bonus karena dari ayat yang tadi Pausat Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan sama soleh jadi ketika orang itu dikabulkan ada itu seperti menjadi tolak ukur wah kayaknya iman naik nih gitu ya Pausat kayaknya iman mulai bagus nih terus nah itu kan sudah ada prasangka ada ujuk sendiri padahal iman kita kita juga gak tau ya Pausat tapi Pausat kalau misalkan orang berdoa kan ada ini dalam beberapa hadis kan orang yang Allah kabul itu doanya pada saat orang itu berpuasa karena mungkin dia dalam keadaan suci atau Allah alam ya Pausat tapi saya pernah denger katanya orang yang berpuasa itu doanya senantiasa Allah kabul gitu makanya banyak kan di bulan Ramadan itu kita melihat rejeki-rezeki orang yang tuh pada saat bulan Ramadan itu kan yang tadinya gak ada yang biasa-biasa saja jadi bagus jadi banyak gitu apakah itu salah satu bentuk dari doa mereka yang orang-orang yang berpuasa atau gini yang dimudahkan utar kabul gitu Pausat iya sebenarnya bisa seperti itu intinya itu sebenarnya begini loh doa orang berpuasa itu orangnya berpuasa nih puasanya harus niatnya lillahi ta'ala kemudian pada saat dia berdoa dan yang harus diingat itu doanya walaupun itu untuk dunia tetapi untuk meningkatkan akhiratnya untuk meningkatkan imannya untuk meningkatkan amal solehnya kan harusnya seperti itu tapi kalau dia itu berpuasa dimana puasanya itu untuk menjadikan doa dia terkabul dan urusannya dunia bisa gak kira-kira berpikir bisa gak kira-kira itu puasanya bisa masuk besok itu menjadi amal soleh di akhirat atau pahala besok apa enggak atau memang hanya dipergunakan untuk di dunianya karena memang dia hanya meminta dunianya padahal kalau memang seorang meminta dunianya bisa saja diberikan oleh Allah Ta'ala sebagian di dunia tapi nanti di akhirat dimasukkan neraka itu jelas kok ayatnya nah orang belum faham bahwa kalau dia minta dunia itu harusnya untuk meningkatkan imannya kepada Allah Ta'ala ketakwaannya kepada Allah Ta'ala nah kan rata-rata manusia itu berdoakan untuk dunianya saja gak usah yang berdoa kepada Allah Ta'ala lah yang orang-orang yang non-muslim itu berdoa gak berdoa saja kaya-kaya banyak kan harus berpikir begitu berpikir begitu itu orang itu kaya orang kaya ini kaya dia tanya muslim enggak enggak tanya muslim ada ada tapi dilihat saja sehari-hari kalau dia memang mencerminkan dirinya seorang yang iman kepada Allah Ta'ala kuat bisa dilihat kok kalau dia memang tidak begitu kuat tetapi dia itu hartanya dilimpahkan ya bisa saja tidak perlu kita itu menginginkan hal-hal seperti itu berarti ketikapun dikabulkan intinya gini ya kalau saya dengar dari posat tadi itu semuanya itu ujian ya iya dikabulkannya doa itu ya ujian mau apa habis itu mau apa habis itu mau jadi sombong mau jadi ujung atau mau jadi lebih bertawadu lagi iya bahwa ini adalah kasih sayangnya Allah bukan dari keimanan saya karena kita juga gak pernah tahu keimanan itu sejauh mana memang makanya yang harus kita lihat itu itu jadi kalau Allah mau mengabulkan doa orang yang beriman beramal soleh ini beda doanya beda nih biasanya orang yang bertakwa kepada Allah itu malah tahu malah tahu dia gak meminta dunianya malahan yang dia mohonkan itu malah akhiratnya semua kenapa dia tahu dia gak meminta dunia karena dia tahu Allah itu yang maha mengatur rezeki dan dia cari akhiratnya beneran akhirat itu gimana bukan hanya sholat aja bukan bukan hanya membaca Quran bukan akhirat itu adalah dimana orang tersebut menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia semuanya didasarkan lillahi ta'ala didasarkan dengan syariat-syariat islam bekerja bismillah kemudian pada saat bekerja dia berbenturan dengan temannya ada marah dia harusnya diuji dengan temannya marah gak kalau dia tahu ini ujian nih dalam saya bekerja dia gak marah senyum-senyum aja dikerjain sama temannya dan itu kan dalam pekerja kan begitu ngia kalau cuma temannya kalau mas Bobby ketemu dengan artis artis yang selengean diuji diuji bagaimana dalam pekerja itu diuji ya diuji mau iseng tanya nomor WA-nya bisa bisa orang istrinya juga gak ikut kan gitu kan bisa aja iya kan iya kok bisa hanya nulis kemudian lihat ngomong-ngomong taruh tulisannya biar dia ambil gak tahu dia ninggal nomor teleponnya bisa aja semuanya itu kan ujian bisa gak dia menyelesaikan dengan syariat agama kita ya itu ujian nah di titik itulah kenapa kamu gak mau tergoda dengan dia dia itu kacau masalahnya begini-begini terus saya gak mau kalau memang di dalam frame sih saya biasa aja memang enjoy saya disuruh seperti itu nanti kalau momennya di luar frame ya saya berusaha menjaga agar saya tidak hanyut itu boleh kenapa kamu begitu istri saya itu sayang sama saya karena penikahan saya itu lillahi ta'ala saya juga berusaha menjaga loh itu kan jawaban orang yang nunduk karena tahu diuji oleh Allah ta'ala mas Bobby momennya di pekerjaan tersebut dengan orang-orang momennya di titik itu ada orang yang memang agak-agak dikit selengean lah gitu nah ini kan sama disitu otak dan hatinya mas Bobby pada waktu itu mau kepada Allah atau enggak kan gitu walaupun sebenarnya bisa aja waktu itu mau ngapain kan bisa aja nah tapi disitu enggak saya ingin semua yang saya kerjakan hari ini pada kepada Allah ta'ala ya iya terus lurus aja nah itulah mengerjakan kehidupan dunia untuk akhir nah orang itulah yang beriman iman kepada Allah ta'ala ingat dia kerja itu memang benar-benar untuk mencari nafkah disuruh oleh Allah ta'ala ngerti ayatnya disini tahu kita memang harus bekerja karena Allah ta'ala kan begitu ujiannya gimana nanti ujiannya dari itu bagus dapat tawaran sinetron tawaran ini lagi nah itu kan karena Allah aja yang mengatur bukan karena hebatnya kita enggak karena kita berusaha untuk menjaga pandangan menjaga rumah tangga walaupun istri jauh itu termasuk mengerjakan amat sholat juga iya yang kita takutkan kan saya itu enggak mau saya selengean kan seperti itu itu untuk mencari akhirat nah akhirat itu seperti itu bukan cuma sholat aja loh orang sholat itu bisa aja dia ujub kok kalau dia itu hobinya sholat gimana kamu itu enggak pernah sholat enggak ini enggak ini enggak ini enggak apa maksudnya apa ngomong seperti itu bahwa kamu itu islam sholat iya insya Allah faham tapi kan dengan lemah lembut juga bukan dengan di depan umum sehingga orang dinaseh itu malu lu itu kan dia yang keluar dari syariat dari hadis nabi enggak bisa seperti itu iya kenapa banyak juga orang seperti itu Pak Ustadz sholat subuh udah standby di masjid jamaah lima waktu tapi secara karakter gitu tidak mencerminkan bahwa termasuk orang-orang yang memang dekat dengan Allah gitu artinya dia mau mengorbankan waktu untuk pagi-pagi subuh-subuh udah di masjid artinya kan termasuk salah satu orang yang mau menjalankan perintah Allah kan Pak Ustadz kenapa dari segi karakternya masih suka sombong gitu kalau itu dua hal yang terpisah begitu maksudnya ya ya memang rata-rata seperti itu rata-rata hampir semuanya seperti itu itu kenapa Pak Ustadz